4.000 lebih tenaga honorer di Ponorogo tinggal menunggu nasib. Pasalnya, pemerintah melalui Kemenpan RB akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai tahun 2023. Pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari PNS dan P3K. Penghapusan pegawai honorer tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah PP no. 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pegawai pemerintah hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Penghapusan tenaga honorer melalui Kementerian Pedaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, diberikan waktu hingga tahun 2023. Ismoyo Kabit Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Pengembangan Superdaya Manusia Kabupaten Ponorogo menjelaskan, pihaknya masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat terkait peraturan tersebut. Per November 2021 terdata ada 4.547 orang honorer di seluruh SKPD di Ponorogo. Dalam jumlah tersebut sekitar 2.000 honorer guru ber-SK dari kepala sekolah. Kejelasan atau belum ada kabar dari pemerintah, jadi kemarin sempat dikatakan memenpan misalnya itu, jadi untuk titik teranya kita belum tahu. Belum tahu Pak, ya untuk memang ada wacana penghapusan, tapi seperti apa belum tahu Pak. Belum tahu. Pak, untuk tahun ini ada rekrutmen P3K untuk honorer-honorer Pak? Ya, rencana kemarin kita usulkan, karena untuk tahun ini tidak ada CPNS, jadi diganti dengan P3K. Rencananya berapa formasi yang dibuka Pak? Rencana setelah 600an. Itu mungkin perkiraan nanti kapan Pak pelaksanaan wacanaan? Itu juga belum tahu, tunggu dari pusat. Kemarin mengajukan kapan Pak ke Kemenpan untuk P3K? Tahun kemarin, jadi tiap tahun kita ngajukan tahun sebelumnya. Ismoyo menambahkan tahun ini BKPSDM Ponorogo bakal melakukan rekrutmen P3K 975 formasi di tahap 1, tahap 2 410 formasi untuk guru swasta 30%, sedangkan non-guru 104 formasi.